Pemirsa Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara Observation of Justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan Ajo dan Ferdi Sambo. 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani kasus merintangi proses penyidikan tersebut. Tim khusus PORI telah mengembalikan berkas perkara kas pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Selyosua Utabarat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdi Sambo CS, Kejaksaan Agung Bunda Pindana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Ferdi Sambo, Barada Elezer, Beritka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara tujuh tersangka Obstruction of Justice dalam proses penyidikan pembunuhan Ajo dan Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggambungan dua berkas yang menyeret Ferdi Sambo menjadi satu surat dakwaan yang dinilai akan mengudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sink. 338, 340 jadi satu berkas perkara, Obstruction of Justice satu perkara. Nanti untuk menggambungkan perkara sebagaimana pasal 141... selamat menikmati.